Pendekar sadis, jilid 16. Tian Xin sudah bangkit berdiri dengan muka merah, akan tetapi Han Tiong memegang lengannya dan menariknya untuk duduk kembali. Si tinggi besar itu memandang kepada mereka sambil tersenyum mengejek, kemudian pergi keluar dari pondok. Han Tiong kini memandang kepada cuan rumah, dengan suara tenang namun tegas ia lalu berkata, Saudara siang kean, kami minta penjelasan tentang diri pembantumu tadi. Dia pernah mengganggu kami di pasar dan ternyata dia adalah pembantumu. Apakah sebenarnya artinya kenyataan ini? Tentu saja mereka berdua menjadi heran ketika melihat pemuda kaya itu tertawa geli, kemudian siang kean Wihang menjawab, memang benar, dia adalah pembantuku dan gengguan yang dialakukan bersama teman-temannya itu adalah atas perintahku. Apa? Apa maksudmu dengan itu? Tian Xin berseru kaget dan heran, juga penasaran sekali. Tidak ada maksud buruk. Aku hanya ingin menguji kalian dua orang mabuk di lasmen itu adalah orang-orangku yang kusuruh menguji kalian. Akan tetapi aku amat kecewa karena ternyata aku salah duga. Kalian hanyalah dua orang pelajari yang bijaksana dan sabar sekali, bukan? Melihat tuan rumah menghentikan kata-katanya, Han Tiong segera menyambung, bukan dua orang pendekar seperti yang kau sangka. Siang kean Wihang tersenyum lebar dan mengangguk, kemudian dia bangkit berdiri dan menjurah, maaf, sesudah melihat sikap kalian yang tabah dan mengagumkan, tadinya aku menyangka bahwa kalian tentu memiliki ilmu silat yang tinggi. Karena ingin tahu maka aku menyuruh orang-orangku mencoba kalian. Tetapi ternyata mereka gagal dan aku merasa bersalah kepada Jiwi, Anda berdua, maka aku mohon maaf. Sekarang, ada tamu yang agaknya hendak mengadu kepandayan silat denganku, tidak tahu apakah Jiwi ingin turut menonton aduk ibu ataukah tidak. Han Tiong tadinya ingin minta diri saja, akan tetapi melihat wajah adiknya dia tahu betapa adiknya ingin sekali nonton pertandingan, dan dia sendiri pun damdiam amat tertarik dan ingin menyaksikan sebenarnya sampai di mana kehebatan tuan rumah ini yang agaknya hendak melayani tamu yang berjuluk Kang Tau Kwei itu. Maka dia pun mengangguk dan menjawab, kalau kami tidak mengganggu, kami ingin melihat. Bagus. Mari silakan ikut bersamaku. Pemuda itu berkata dengan sikap gembira karena betapapun juga, dia ingin memamerkan kepandayanya kepada dua orang tamu ini. Han Tiong dan Tian Xin mengikuti tuan rumah meninggalkan pondok dalam taman, lalu memasuki gedung itu dari pintu belakang dan menuju ke sebuah ruangan yang amat luas, sebuah ruangan lian butia, yaitu ruang tempat berlatih silat yang mewah sekali, dengan hiasan dinding berbentuk lukisan binatang-binatang yang gagah seperti harimau, burung bangau, naga, dan lain-lain binatang yang dianggap mempunyai gerakan-gerakan gagah dan yang dijadikan dasar bermacam gerakan ilmu silat. Di sudut ruangan yang luas itu terdapat beberapa rak tempat senjata yang penuh dengan belasan alat-alat berlatih dan olahraga seperti karung-karung pasir, batu-batu besar untuk diangkat, dan sebagainya. Di sebelah kiri, di dekat dinding, terdapat belasan bangku dan seorang kakek bangkit dari bangku yang didudukinya ketika melihat ketiga orang pemuda itu memasuki ruangan. Han Tiong dan Tian Xin memandang penuh perhatian. Kakek itu usianya lebih dari 60 tahun, sebagian rambutnya telah putih, sinar matanya mengandung kecemasan dan kedukaan, pakaiannya sederhana dan pandang matanya ditujukan kepada siang kean wihang setelah dengan sikap taacuh dia melempar pandang kepada Han Tiong dan Tian Xin. Dengan sikap tenang siang kean wihang mempersilahkan kedua orang tamunya duduk di atas bangku. Han Tiong dan Tian Xin lantas duduk dan hati mereka tertarik sekali untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah berdiri berhadapan dan saling pandang dengan sinar mata penuh selidik, akhirnya kakek itu berkata, Maaf, apakah saya berhadapan dengan siang koan kong ju? Yang ditanya hanya mengangguk, tetapi tangan kanannya mempersilahkan tamunya untuk duduk. Silakan duduk, Long Hyong. Kakek itu nampak tak sabar, akan tetapi melihat sikap pemuda itu yang amat tenang, dia pun duduklah sambil menarik napas panjang. Siang koan wihang sendiri pun lalu duduk menghadapi kakek itu. Apakah Long Hyong ini yang berjuluk Kang Tau Kau I? Dan kepentingan apakah yang mendorong Long Hyong untuk datang berkunjung? Tiba-tiba sinar matu kakek itu menjadi keras dan suaranya pun penuh dengan ada marah ketika ada menjawab, Saya datang untuk bicara tentang cucu saya Lisi. Memang siang koan wihang agaknya telah maklum, maka jawaban itu sama sekali tidak mengejutkannya. Sambil tersenyum ramah dia lalu berkata, Tentang Lisi. Ada apakah dengan dia, Long Hyong? Sudah lama saya tidak bertemu dengan dia. Baik-baik saja kah cucumu itu, Long Hyong? Siang koan Kong Cu, harap Kong Cu tak berpura-pura lagi. Saya datang untuk mendapatkan pertanggungan jawab Kong Cu atas diri cucu saya itu. Pertanggungan jawab yang bagaimanakah yang kau maksudkan, Long Hyong? Nampaknya kakek itu semakin tidak sabar. Dia mengepal tangan kanannya dan suaranya terdengar lantang. Cucu Kung Lisi itu baru berusia 15 tahun, namun Kong Cu telah mencemarkan dia. Pertanggungan jawab apalagi kalau bukan minta agar Kong Cu bersedia mengawiminya? Han Tiong dan Tian Xin terkejut, memandang dengan hati tegang. Tidak mereka sangka bahwa kakek ini datang untuk urusan begitu. Mereka memandang kepada siang koan Wi Hong dengan alis berkerut karena tidak mengira bahwa pemuda kaya itu dapat berbuat sejahat itu, mencemarkan gadis orang. Akan tetapi siang koan Wi Hong tersenyum lebar, sikapnya tenang-tenang saja. Hem, aku tidak pernah mencemarkan siapapun. Kong Cu masih hendak menyangkal? Cucuku sudah mengaku dan harap Kong Cu bersikap sebagai-sebagai laki-laki jantan untuk tidak menyangkal perbuatan Kong Cu sendiri. Kakek itu membentak marah. Siapa yang menyangkal dia lantas menoleh kepada dua orang pemuda yang menjadi tamunya? Coba Jiwi dengarkan baik-baik. Aku mengenal sebagai darah manis bernama Lisi, dan dia sendiri yang jatuh cinta padaku. Kami berdua, dengan suka sama suka, sukarlah tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, telah memadu kasih. Eh, haha, sekarang tahu-tahu Long Hong ini datang menuntut pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab apa? Tidak ada janji antara Lisi dan aku untuk menikah. Hubungan kami adalah sukarlah dan suka sama suka, bukan aku yang memaksa dia. Siangkan Kong Cu. Aku adalah seorang tua, tak perlu menggunakan kata-kata sangkalan yang tidak berujung pangkal. Jelas bahwa cucuku telah kau rusak, sekarang kami datang untuk minta pertanggungan jawab, agar engkau suka mengawini cucuku. Bukankah hal ini sudah wajar? Apakah engkau hendak menolak kakek itu bangkit berdiri? Melihat sikap kakek itu mulai kasar, Siangkan Wihang mengerutkan kedua alisnya dan senyumnya lenyap. Dia juga bangkit berdiri dan menudingkan telunjuknya ke arah muka kakek itu. Kengtau KWI, jangan kau bicara sembarangan. Aku, orang Siangkan adalah seorang lelaki yang berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hubunganku dengan Lisi adalah hubungan suka sama suka, tidak ada janji ikatan perjodohan. Dan tidak ada setan manapun yang akan dapat memaksaku kawin dengan dia. Siangkan Kong Cu. Berani engkau menghina orang tua seperti aku dan hendak menodai nama keluarga ku kakek itu membentak. Hem, apakah karena engkau berjuluk Kang Tau KWI aku lalu harus takut dan tunduk kepadamu? Siangkan Wihang, jangan menyangka bahwa aku tidak tahu siapa engkau. Engkau adalah putra paksan kuis yang keanti yang lociampu yang kuhormati. Sungguh tak tahu diri jika aku berani menentang putra beliau. Akan tetapi, engkau sebagai putra seorang lociampu telah mempergunakan kekayaanmu, ketampananmu dan kepandayanmu untuk merayu cucuku yang masih terlalu muda sehingga dia terjatuh dan dapat kau cemarkan, kemudian sekarang engkau tidak mau bertanggungjawab. Hem, orang muda. Aku tahu bahwa memang aku bukanlah lawan keluarga siangkan tiang lociampu al, namun untuk membela kehormatan keluargaku, aku siap untuk mempertaruhkannya dengan nyawaku sekalipun. Apabila engkau mau bertanggungjawab dan mengawini lisi, kami akan menganggapnya sebagai suatu kehormatan besar, akan tetap bila engkau tetap menolak, maka biarlah ku tebus dengan nyawaku. Siang Kuan Wihang tersenyum mengejek kemudian berkata, Maksudmu, engkau hendak menantangku mengadakan tibu? Hanya ada dua pilihan, engkau menerima permintaanku atau seorang di antara kita akan mencuci noda itu dengan darah. Bagus sekali, memang aku pun ingin merasakan sampai bagaimana kerasnya kepala itu sehingga dijuluki setan kepala baja sesudah berkata demikian. Sekali bergerak, tubuh pemuda itu sudah melayang ke tengah ruangan itu, lantas dia menggapai dengan sikap menantang sekali, Mari, Kang Tau Kwei. Kakek itu memandang dengan muka merah dan mata mendelik, lalu dengan langkah lebar dia pun menghampiri pemuda itu. Mereka berdiri berhadapan dan dengan sikap masih marah, sambil tersenyum pemuda itu berkata, Kang Tau Kwei, kita akan bertanding sebagai dua orang sahabat atau sebagai musuh. Mengingat akan wajah Lisi yang manis, tentu aku suka memaafkan kekasaranmu tadi dan biarlah kita mengadu ilmu sebagai sahabat. Tidak. Aku tidak menganggapmu sebagai putra paksankui, melainkan sebagai seorang lelaki pengecut yang telah mencemarkan kehormatan keluarga kami dan sudah menodai cucuku. Engkau harus mampus di tanganku atau aku yang mati di tanganmu. Siang Kuan Wihang menjebikan bibirnya. Hem, melihat usiamu, engkau tidak lama lagi hidup di dunia, akan tetapi agaknya engkau sudah bosan hidup. Nah, kalau engkau ingin mati, majulah. Kakek itu mengeluarkan bentakan nyaring dan dia sudah menerjang dengan dasyatnya, gerakannya mantap dan kuat sekali pada waktu tubuhnya menerjang maju, tangan kirinya mencengkeram ke arah pusar di susul tangan kanan yang mencengkeram ke arah kepala lawan. Gerakannya itu laksana gerakan seekor harimau buas yang mempergunakan kedua kaki depan untuk mencengkeram. Dari jari-jari kedua tangannya terdengar suara berkerotokan tulang-tulang yang sangat kuat. Akan tetapi, Siang Kuan Wihang sudah dapat mengelak dengan gerakan lincah. Sementara itu, ketika tadi mendengar disebutnya nama Pak San Kui, dua orang pemuda itu terkejut Tukan Main dan saling pandang. Kini, rasa kagum dan suka di dalam hati Tian Xin mulai berubah menjadi rasa marah. Pamannya, atau ayah angkatnya, sudah bercerita tentang Pak San Kui, bahkan Hon Tiong sendiri bersama ibunya pernah menjadi tawanan Pak San Kui, sungguh pun menjadi tawanan yang kemudian diperlakukan manis bagaikan tamu-tamu agung. Pak San Kui adalah datuk kaum sesat dari wilayah utara dan ternyata pemuda ini adalah putra datuk itu. Pantas saja demikian lihai dan juga kaya raya. Dan mendengar jawaban-jawaban pemuda itu terhadap Kang Tau Kui, juga mendengar betapa pemuda itu sudah mencemarkan gadis cucu kakek itu, maka Hon Tiong mengerutkan alisnya dan diam-diam dia bersihak kepada Kang Tau Kui walaupun dia sendiri tidak pernah mengenalnya dan tidak tahu orang macam apa adanya kakek itu. Ada pun Tian Xin kini diam-diam ingin sekali mencoba kepandaian siang kean lihang yang dalam pandangannya kini nampak sebagai seorang pemuda yang sombong, angkuh dan memandang rendah kepada orang lain. Memang ada sifat-sifat yang mengagumkan hatinya terdapat pada diri pemuda itu, akan tetapi setelah dia mengetahui bahwa pemuda itu adalah putra Pak San Kui yang pernah mengganggu ayah dan ibu angkatnya, timbul rasa tidak senang dan bermusuh di dalam hatinya terhadap siang kean lihang. Hei-i-i-it. Untuk kesekian kalinya kakek itu menyerang dengan dasyatnya. Dari gerakannya pada waktu menyerang, nampak jelas betapa benci dan marahnya kakek itu kepada siang kean lihang, karena itu semua serangannya itu adalah serangan maut yang sangat dasyat dan berbahaya. Namun pemuda itu benar-benar memiliki kelincahan yang luar biasa dan dengan ginkang yang lebih sempurna, dia selalu berhasil mengelak serta menghindarkan diri dari setiap serangan, bahkan membalas pula dengan tamparan-tamparan yang tidak kalah hebatnya. Akan tetapi, kalau pemuda itu lebih mengandalkan kelincahannya sehingga selalu dapat mengelak dari serangan lawan, sebaliknya Kang Tau Kwe ini lebih mengandalkan pada kekebalan tubuhnya sehingga sungguhpun sudah tiga kali dia terkena tamparan tangan pemuda itu, namun dia hanya terhuyung saja dan tidak terluka. Hem, ternyata engkau masih dapat bertahan juga kata siang kean lihang setelah pertandingan itu berlangsung selama lima puluh jurus dan melihat betapa kakek itu tidak keroboh oleh tiga kali pukulannya. Kini dia mengubah gerakan silatnya dan ternyata dia mempergunakan gerakan meliuk-liuk seperti seekor ular. Kedua lengannya itu seperti kepala ular yang mematuk-matuk dan kini setiap patukan itu ditujukan kepada jalan darah maut dari tubuh lawan. Menghadapi serangan ini yang agaknya merupakan sebuah di antara ilmu-ilmu simpanan pemuda itu, Kang Tau Kwei mulai terdesak hebat dan beberapa kali dia harus terhuyung setelah terkena totokan-totokan yang sebenarnya merupakan totokan-totokan maut, akan tetapi agaknya kekebalan tubuh kakek itu yang membuat dia hanya terhuyung saja. Marahlah Kang Tau Kwei. Memang dia sudah tak mempedulikan keselamatan nyawanya lagi. Maka dia lalu mengeluarkan teriakan panjang dan tiba-tiba dia meloncat ke belakang, kemudian, bagai seekor kerbau yang marah, dia lari ke depan dengan kepala menunduk, seperti seekor kerbau merendahkan diri dan hendak menerjang pihak pelawan menggunakan kepalanya untuk menyeruduk. Melihat ini, siang keanwi hang tersenyum dan pemuda ini segera berdiri tegak, sengaja memasang perutnya untuk diseruduk sambil bertolak pinggang dengan sikap yang angkuh sekali. Dua orang pemuda lembah naga memandang dengan matlah, terbelalak. Dari Chia Sin Leong mereka pernah mendengar akan adanya ilmu serangan menggunakan kepala ini. Kepala yang terlatih baik dapat menyeruduk tembok sampai jebol dan kalau kepala yang terlatih dan sudah kebal itu menyerang lawan, maka akibatnya amat berbahaya, tulang-tulang iga akan patah-patah dan setidaknya isi perut akan terguncang dan terluka parah. Akan tetapi pemuda itu bukannya siap menyikir ataupun menangkis, sebaliknya malah memasang perutnya, sengaja membiarkan perutnya untuk diseruduk. Maka mereka dapat menduga bahwa pemuda itu pun memiliki sin kang yang sangat kuat dan dengan tenaga sin kang yang memenuhi perutnya, memang dapat juga dia menerima serudukan itu tanpa terluka karena perutnya terlindung oleh hawa yang padat dan kuat, dan paling hebat dia akan terdorong saja tanpa mengalami luka. Akan tetapi kalau tenaga sin kangnya itu tidak jauh lebih kuat daripada tenaga dorongan kepala lawan, maka banyak bahayanya dia akan menderita luka guncangan di dalam perutnya. Kang Tau Kaui yang merundukkan kepalanya itu, dengan kerling matuk ke depan dia pun melihat posisi lawan, maka dia merasa dipandang rendah dan kemarahannya memuncak. Dia mengerahkan sepenuh tenaganya karena dia mengandalkan kalah menangnya dalam serangan terakhir ini. Larinya semakin kencang dan sesudah jarak antara dia dan lawan tinggal 2 meter lagi, tubuhnya lantas meloncat dan meluncur ke depan, kepalanya lebih dulu mengarah perut lawan yang sengaja dikembungkan itu. Akan tetapi begitu kepala itu menyentuh perut, tiba-tiba saja perut yang dikembungkan itu tiba-tiba membalik menjadi dikempiskan dan dari dalam perut itu timbul daya sedot yang amat kuat sehingga kepala itu tersedot masuk ke dalam rongga perut sampai ke bawah hidung. Dan kedua jari tangan siang keanwi hang telah bergerak dengan kecepatan kilat menotok ke arah kedua pundak lawan yang tiba-tiba menjadi lumpuh tergantung lemas. Bukan main kagumnya hati Kang Tau Kaui. Dia merasa betapa kepalanya seakan-akan memasuki sebuah perapian yang panas sekali. Dia pun maklum akan kelihayan pemuda ini, maka dia segera mengerahkan sinkang di tubuhnya untuk menahan karena dia tidak dapat merontal lagi untuk melepaskan diri, apalagi sesudah sepasang lengannya lumpuh tertotok itu. Akan tetapi, bagaimanapun dia menahannya, tetap saja dia merasa kepalanya bagaikan direbus dan perlahan-lahan, seluruh tubuhnya mulai menggigil. Dia maklum bahwa sekali dia kehilangan kesadaran, maka dia akan tewas. Han Tiong dan Tian Xin yang melihat peristiwa ini, diam-diam terkejut bukan main dan mereka itu kagum akan kelihayan siang ke Anwi Hong. Tahulah mereka bahwa kini nyawa kakek itu berada dalam bahaya, apalagi ketika melihat betapa pemuda itu dengan berdiri dan bertolak pinggang masih terus mengerahkan sin kang untuk membunuh kakek itu, adapun tubuh kakek itu mulai menggigil, kedua lengannya lumpuh seperti seekor cecak yang kepalanya terjepit pintu, hanya kedua kaki saja yang merontas sedikit. Tian Xin tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Dengan sikap tenang dia lalu bangkit dari bangkunya dan menghampiri ke tengah ruangan itu. Siang Kuan Wihang memandang kepadanya, agaknya merasa heran dan tidak dapat menduga apa yang hendak dilakukan oleh pemuda pelajari yang lemah namun pemberani itu. Kakek bodoh, kalau kepandayanmu hanya sebegini, bagaimana kau berani bermain gila di depan putra Pak San Kui Tian Xin berkata lirih sambil menggunakan tangan kirinya menepuk pinggul kakek itu yang menonjol. Plak-plak-plak. Tiga kali dia menepuk dan akibatnya hebat bukan main. Mula-mula wajah Siang Kuan Wihang berubah pucat, kemudian pada tepukan ketiga, pemuda itu meloncat ke belakang sambil melepaskan kepala kakek itu dari jepitan perutnya. Kini dia berdiri sambil menarik napas panjang untuk melindungi perutnya yang barusan tergetar hebat, matanya menatap wajah Tian Xin. Ia tadi merasa betapa ada tenaga yang amat dingin menyerbu ke dalam perutnya melalui kepala kakek itu, yang membuat seluruh isi perutnya terasa amat dingin sampai menusuk jantung. Maka dia kaget sekali sehingga terpaksa melepaskan korbannya. Begitu terlepas kakek itu lalu terguling, namun sekali Tian Xin menyambar pundaknya dan menariknya bangun, ternyata dia telah terbebas dari totokan. Melihat keadaan yang gawat ini, Han Tiong segera menghampiri adiknya dan dia sudah menjura dengan sikap hormat sekali kepada Siang Kuan Wihang. Ah, saudara Siang Kuan, adikku telah berlaku lancang, harapka sudi memaafkan kami dan suka menghabiskan urusan dengan orang tua ini sampai di sini saja. Siang Kuan Wihang masih terkejut sekali dan dia telah melupakan kakek itu, kini seluruh perhatiannya tercurah kepada dua orang tamunya yang benar-benar mengejutkan hatinya ini. Mendengar ucapan Han Tiong, dia hanya berkata, bukan aku yang mencari perkara, melainkan dia. Han Tiong lalu menghadapi kakek itu dan berkata, Long Hiong, berlaku nekat bukanlah sikap yang bijaksana dan gagah. Membuang nyawa secara sia-sia bukan merupakan obat untuk menyembuhkan penyakit dalam keluargamu. Sekarang kakek itu sudah terbuka matanya, sudah tahu bahwa dua orang muda itu telah menyelamatkan nyawanya dan bahwa mereka itu lihai bukan kepalang. Tepukan-tepukan di pinggulnya tadi mendatangkan hawa dingin luar biasa yang meluncur melalui tubuhnya kemudian sampai di kepalanya hingga membuat perut yang menjepit kepalanya terpaksa melepaskannya. Dia tahu berhadapan dengan orang-orang pandai, maka dia pun menarik napas panjang dan menjurah kepada Tian Xin dan Han Tiong. Aku tua bangka yang tidak ada gunanya memang seharusnya lebih keras mendidik cucu, salah kami sendiri dan terima kasih atas pertolongan Jiwi Tai Hiap, maka dia pun pergi dari tempat itu tanpa berpamit lagi kepada siang kean Wihang yang memandang tidak peduli karena kini dia terus memandang kepada dua orang muda itu. Sesudah kakek itu pergi, barulah dia berkata sambil memandang kepada dua orang muda itu berganti-ganti. Hem, kiranya dugaan dan kecurigaanku ternyata benar. Kalian adalah dua orang pandai yang menyembunyikan kepandaian dan berpura-pura lemah dan bodoh, dia pun menatap tajam kepada Han Tiong, kemudian berkata, Dan bukankah saudara Chia Han Tiong ini benar-benar putra pendekar lembah naga yang pernah menjadi tamu ayah beberapa tahun yang lalu? Han Tiong tahu bahwa kini sudah tidak mungkin lagi baginya untuk menyembunyikan diri. Maka dengan tenang dia pun berkata, Dugaanmu memang benar, sobat. Aku sekeluarga pernah menerima penghormatan dari Pak San Kui, ayahmu. Dan aku adalah Cheng Tian Xin. Dan Tian Xin menyambung cepat. Si Cheng Xiang Kuan Wihong terkejut memandang pemuda tampan yang pandai pula bersajak dan bernyanyi itu. Benar. Kalau begitu, mendiang Cheng Hon Hou, dia adalah ayahku. Ah, jadi engkau inilah putranya yang dikabarkan terlepas dari pembahas minyan dan berhasil menghilang itu. Sungguh tidak kusangka akan dapat bertemu dengan dua orang seperti kalian. Siang Kuan Wihong nampak gembira bukan main, wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar. Diam-diam Hon Tiong terkejut mendengar pengakuan Tian Xin. Adiknya itu benar-benar lancang sekali mengenalkan diri. Mereka masih berada di kota raja dan memperkenalkan diri sebagai putra Cheng Hon Hou yang dimusuhi oleh pemerintah itu sungguh sangat berbahaya. Maka dia cepat menjurah ke arah Siang Kuan Wihong. Saudara Siang Kuan, kami berterima kasih atas semua kebaikanmu kepada kami. Nah, perkenankan kami untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, pemuda hartawan itu cepat mengangkat kedua tangan ke atas dan berkata dengan cepat, Nanti dulu, tahan dulu, sahabat-sahabatku yang baik. Setelah mengetahui siapa kalian, dua orang muda yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi, tidak mungkin aku membiarkan kalian pergi begitu saja tanpa lebih dulu berkenalan dengan ilmu silat kalian. Kesempatan baik ini tak boleh ku lepaskan begitu saja. Kalian harus lebih dulu menandingi aku dalam pibu, baru ku lepaskan kalian pergi. Akan tetapi, kami bukanlah musuh-musuh Muhan Tiong membantah dan menolak. Siang Kuan Wihong tertawa gembira. Hahaha, sahabat atau musuh bagiku sama saja, asalkan orangnya lihai. Tidak seperti kakek kerbau tadi yang menjemukan. Bagaiku punya teman lihai atau musuh lihai, itulah yang amat menyenangkan. Sekarang putra pendekar lembah naga dan putra pangeran Cheng Hon Hou, dua-duanya merupakan pendekar-pendekar sakti yang dahulu namanya pernah menggemparkan dunia, telah berada di sini berhadapan dengan aku, maka bagaimanapun juga kalian harus menandingi aku dalam adu ilmu silat. Setelah berkata demikian dan sebelum dua orang pemuda itu menjawab, Siang Kuan Wihong bertepuk tangan tiga kali. Dari pintu belakang lalu bermunculan enam orang. Mereka ini bukan lain adalah pemuda tinggi besar dan lima orang temannya yang pernah mengganggu dua orang pemuda itu di pasar. Si tinggi besar itu memandang kepada dua orang pemuda lembah naga dengan senyum mengejek dan mereka semua menanti perintah dari cuan muda mereka. Kia Tong, sekarang engkau dan kawan-kawanmu boleh mencoba mereka ini. Hati-hati, mereka berdua bukanlah orang-orang lemah seperti yang kalian kira, kata Siang Kuan Wihong dengan senyum gembira. Ketapi, Kongcu, perlukah kami bernam yang maju? Biarkan saya sendiri menghajar dua cacing buku ini kata si tinggi besar yang dipanggil Kia Tong itu. Sepasang matu Siang Kuan Wihong yang biasanya lembut dan ramah itu tiba-tiba saja mendelik dan suaranya terdengar ketus, tolol. Kalian maju bernampun jangan harap akan menang. Yang terkejutlah Kia Tong dan dia tidak berani membantah pula, lalu memberi isyarat kepada lima orang temannya untuk maju kersama. Sementara itu, Tian Xin sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi. Tiong Kuo, sekali ini kita tidak bisa membiarkan tikus-tikus ini berlagak. Biarkan aku menghajar mereka. Han Tiong juga maklum bahwa sekarang tak mungkin lagi mereka menyingkirkan diri dan menghindarkan perkelahian, maka dia pun mengangguk, akan tetapi lalu berkata dengan suara penuh peringatan, ingat, jangan kau membunuh orang, Sinti. Giranglah hati Tian Xin memperoleh perkenan kakaknya ini. Dia lalu melangkah maju ke tengah ruangan yang luas itu. Dengan anggukan kepalanya, Siang Kuan Nihang lantas memberi isyarat kepada enam orang itu yang segera maju mengepung Tian Xin. Si tinggi besar masih bersikap sombong, karena betapapun juga, dia masih memandang rendah kepada pemuda yang kelihatan lemah dan yang pernah melarikan diri tunggang-langgang ketika dia mengganggunya di pasar itu. Melihat betapa enam orang itu hanya mengepungnya, Tian Xin membentak, tikus-tikus busuk, majulah kalau kalian memang berani. Si tinggi besar menjadi marah. Serbu dia memberi aba-aba. Lima orang pembantunya serentak maju menyerang Tian Xin dari lima jurusan. Mereka berlima ini merupakan pembantu-pembantu utama Siang Kuan Nihang, maka tentu saja kepandayan mereka sudah cukup tangguh, lebih tinggi dibandingkan dengan para tukang pukul biasa saja. Maka kini serangan mereka pun merupakan serangan gaya silat yang cukup kuat dan cepat, bukan sekedar mengandalkan tenaga kasar belaka. Tian Xin teringat akan pesan kakaknya, maka dia pun menahan kemarahannya dan tak ingin menurunkan tangan maut. Akan tetapi, teringat betapa dia dan kakaknya dihina di pasar, betapa buah-buah yang dibelinya jatuh berhamburan di atas tanah, betapa dia dan kakaknya dicertawakan dan diejek, maka kini dia menggerakkan tangan menangkis setiap pukulan sambil mengerahkan tenaga Tian Xin Chiang. Krek! Terdengar bunyi nyaring setiap kali dia menangkis, dan lima kali dia menangkis pukulan lima orang itu. Akibatnya, lima orang itu terpelanting roboh dan ketika mereka merangkak bangun, mereka mengadu-adu sambil memegangi lengan mereka yang tadi tertangkis karena lengan mereka itu ternyata telah patah tulangnya dan tentu saja mereka tak dapat menyerang lagi. Rasanya nyeri membuat mereka meringis dan melangkah mundur sambil memandang pada pemuda itu dengan kedua matah, terbelalak. Juga siang keanwi hang terkejut bukan main. Dia memang sudah dapat menduga akan kelihayaan Tian Xin putera mendiam pangeran Cheng Hon Hou itu, akan tetapi tidak disangkanya bahwa pemuda yang halus itu ternyata demikian tangkas, kuat dan ganas, bertangan besi, dan sekali tangkis telah mematahkan lengan lima orang penyerangnya. Tahulah dia bahwa orang-orangnya itu sama sekali bukan merupakan tandingan pemuda ini, akan tetapi untuk mencegahnya dia sudah terlambat, karena kini si tinggi besar telah menyambar sebatang golok besar dari rak senjata dan dengan marah dia telah menerjang dengan goloknya ke arah Tian Xin. Apabila dia mau, tentu saja siang keanwi hang dapat dan masih ada kesempatan untuk mencegah pembantunya ini. Akan tetapi dia memang ingin melihat bagaimana Tian Xin akan menghadapi serangan golok dari pembantunya yang cukup lihai ini. Tian Xin tetap tidak bergerak dari tempatnya. Dia menunggu sampai bacokan golok itu menyambar dekat dengan kepalanya, lantas tiba-tiba tangan kirinya bergerak menangkis golok besar itu dengan jari-jari tangannya dengan pengerahan tenaga Tian Te Xin Chiang. Kruk. Golok itu patah menjadi dua potong dan secepat kilat tangan Tian Xin bergerak dua kali di susul gerakan kaki dua kali dan, tubuh si tinggi besar itu terlempar, terjengkang dan terbanting ke belakang, goloknya terlepas jauh. Dia tidak dapat merangkak bangkit seperti teman-temannya tadi karena jika teman-temannya itu hanya menderita patah tulang pada sebelah lengan saja, dia sendiri menderita patah tulang kedua lengan dan kedua kakinya. Dengan sebelah tangan saja, terpaksa teman-temannya membantu dan menggotongnya keluar dari tempat itu. Siang Kuan Wihang menjadi semakin kagum akan tetapi juga terkejut. Pemuda putera mendiam pangeran Cheng Hon Hou itu benar-benar hebat dan bertangan maut, pikirnya. Dia lantas teringat akan cerita tentang mendiam pangeran yang pernah menjagoi di dunia Cheng Hou itu. Maka diam-diam dia pun bersikap waspada karena maklum bahwa pemuda itu benar-benar tidak boleh dipandang ringan. Akan tetapi dengan wajah penuh senyum ramah dia melangkah maju menghadapi Tian Xin sambil menjurah, ahaha, kiranya ilmu kepandayan saudara Cheng amat hebat dan tinggi. Sungguh aku seperti katak dalam tempurung, tidak melihat gunung Taesan menjulang tinggi di depan mata. Akan tetapi Han Tiong telah menjurah kepadanya, saudara Siang Kuan, harap engkau suka memaafkan adikku, dan perkenankanlah kami pergi dari sini dan tidak merusak suasana persahabatan antara kita. Siang Kuan Wihang menoleh kepada Han Tiong. Dia memang seorang pemuda yang sangat cerdik. Dia sudah mendengarkan hubungan antara pendekar lembah naga Chia Xin Leong dengan mendiam pangeran Cheng Hon Hou. Pangeran itu merupakan kakak angkat dari Chia Xin Leong, dan juga ada hubungan darah antara istri pangeran itu dengan pendekar lembah naga, yaitu saudara Misan, keduanya adalah cucu-cucu dari pendiri Chin Ling Pai. Maka diam-diam dia pun melakukan pilihan. Menurut riwayat Cheng Pangeran, maka keturunannya ini lebih condong untuk menjadi satu golongan dengan dirinya, sedangkan pemuda si Chia itu tentu saja merupakan ahli waris Chin Ling Pai sehingga akan tetap menjadi musuh golongannya. Maka, sebisa mungkin dia harus menjadikan Cheng Tian Xin ini sebagai-sebagai sahabat, sedangkan Chia Han Tiong harus dimusuhinya. Ah, saudara Chia Han Tiong, sudah ku katakan tadi bahwa aku tidak peduli apakah kalian menjadi kawan atau lawan, bagiku sama saja asalkan kawan atau lawan itu liai, semua menyenangkan hatiku. Keturunan mendiam pangeran Cheng Hon Hou sudah jelas amat hebat kepandainya dan membuat hatiku kagum sekali, tapi tidak tahu sampai di mana kelihayan keturunan dari ketua Chin Ling Pai. Apakah lebih hebat dibandingkan kepandainan keturunan pangeran Cheng? Kiranya begitulah. Oleh karena itu aku ingin sekali mencoba kepandainmu. Mari, majulah terang bahwa pemuda hartawan itu sekarang menunjukkan tantangan kepada Chia Han Tiong. Akan tetapi pancingan dan tantangannya itu tidak mengenai sasaran. Han Tiong langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku datang ini bukan untuk berkelahi, melainkan memenuhi undanganmu sebagai kenalan. Hem, apakah engkau takut, saudara Chia? Terserah penilaianmu, jawab Han Tiong tenang. Akan tetapi, Tian Xin sudah mengerutkan alisnya dan wajahnya menjadi merah. Siapa bilang kami takut padamu bentaknya? Tiong ke, biarlah aku melawan si sombong ini. Tian Xin tak memberi kesempatan kepada kakaknya untuk menjawab dan dia langsung maju menghadapi siang kean Wihang sambil membentak, tak perlu kakakku yang turun tangan, aku pun sudah cukup untuk menandingimu. Biarpun hatinya sangat menyesal mengapa pemuda keturunan ketua Chin Ling Pai itu tidak melayaninya dan kini bahkan putra pangeran itu yang maju, akan tetapi siang kean Wihang tidak menolak. Betapapun juga dia harus menunjukkan kelihayannya dan karena selama ini dia belum pernah kalah oleh siapapun juga, timbul semacam kesombongan di dalam hatinya serta kepercayaan diri yang berlebihan sehingga dia memandang ringan terhadap semua orang. Baik sekali, biar ya kita bermain-main sebentar, saudara Cheng baru saja kata-katanya terhenti, tangannya telah melakukan serangan. Dengan tangan terkepal, tangan itu cepat menyambar dari pinggang kanannya, dengan kepalan terputar amat kuatnya menyambar ke arah pusar Tian Xin. Pemuda ini tahu akan bahayanya pukulan seperti itu. Kepalan terputar itu lajunya seperti peluru baja saja dan dapat menimbulkan luka-luka hebat di dalam longga perut, maka dia pun cepat menggerakkan lengan kirinya menangkis sambil mengerahkan tenaga, adapun tangan kanannya dengan jari-jari terbuka menusuk ke arah dada lawan. Duk, tangkisan Tian Xin itu bertemu dengan lengan siang kean Wihang, membuat mereka berdua tergetar. Pemuda hartawan itu juga menggunakan lengan kirinya untuk menangkis hantaman tangan kiri dengan jari-jari terbuka yang sangat kuat dan yang akan mampu mematahkan tulang-tulang dadanya itu. Duk, kembali kedua lengan mereka bertemu dan keduanya tergetar hebat. Hal ini mengejutkan siang kean Wihang karena dari pertemuan lengan dua kali ini saja maklumlah dia bahwa Tian Xin memiliki tenaga singkang yang amat kuat. Maka, mengingat betapa pemuda ini tadi telah merobohkan semua pembantunya dan melihat kenyataan akan kuatnya tenaga singkangnya, siang kean Wihang tidak berani memandang rendah lagi. Senyumnya menghilang dari wajahnya yang tampan dan mulailah dia menyerang dengan pengorahan seluruh tenaga beserta kepandainya. Kedua tangannya mengeluarkan hawa pukulan dasyat ketika dia menghujankan serangan kepada Tian Xin. Namun Tian Xin sudah siap menghadapinya. Pemuda lembah naga ini pun sudah tahu bahwa putra Pak San Kui ini merupakan seorang lawan yang tangguh, karena itu dia pun segera menggerakkan tubuhnya untuk mengelak, menangkis dan juga membalas dengan pukulan-pukulan yang tidak kalah dasyatnya. Maka terjadilah serang-menyerang, saling pukul, elak dan tangkis bertubi-tubi. Berkali-kali kedua lengan mereka saling bertemu, makin lama semakin kuat sehingga pertemuan itu seperti menggetarkan seluruh ruangan dan kadang-kadang jika pertemuan antara kedua lengan itu sangat kuatnya, tubuh mereka tidak hanya tergetar, bahkan terdorong mundur. Pertandingan itu makin lama makin seru dan agaknya mereka itu seimbang, baik dalam hal kecepatan maupun tenaga. Setelah lewat lima puluh jurus dan belum juga mampu mendesak lawannya sama sekali, siang keanwi hang baru betul-betul terkejut karena tahulah dia bahwa kepandayan Tian Xin ternyata tak kalah olehnya. Dia kemudian mengeluarkan suara melengking tinggi dan menyerang lawan dari atas, dengan kedua lengan bergerak-gerak, kedua telapak tangan membentuk cakar seperti seekor burung Garuda yang menyambar-nyambar dari atas. Beret-beret. Tian Xin meloncat ke belakang dengan kaget. Serangan lawan yang sangat cepat dan aneh itu biarpun telah dihilangkan dan ditangkisnya, tetap saja masih mengenai pundaknya hingga membuat bajunya terobek di bagian kedua pundaknya. Dia terkejut sekali sungguhpun kulit dagingnya dilindungi ke kebalan Tian Tian Xinqiang dan tidak terluka. Memang gerakan lawan itu amat aneh dan tidak mudah menghadapi seorang lawan yang menyerang dari atas semacam itu. Ilmu silatnya dilatih untuk menghadapi lawan seorang manusia, yaitu yang bergerak di sekeliling dirinya, bukannya menghadapi manusia burung yang datang dari atas. Setelah berhasil merobek baju pada kedua pundak lawan, timbul kembali kesombongan Siang Kuan Wihang dan dia pun tertawa dengan gembira. Hal ini membuat wajah Tian Xin menjadi merah dan dia sudah menjadi marah sekali. Wut, wut, wut. Angin menyambar-nyambar hebat saat dia menggunakan pukulan dan tamparan Tian Te Xinqiang yang sangat hebat. Siang Kuan Wihang terkejut bukan kepalang karena hawa pukulan itu saja sudah terasa olehnya dan dia cepat berlomcatan mundur. Xin Te, jangan hontiong memperingatkan. Tian Xin lalu sadar bahwa kalau dia mendesak lawan dengan pukulan-pukulan sakti itu, memang kalau sampai lawannya terkena mungkin saja dia akan melakukan pembunuhan. Maka dia pun cepat mengubah gerakannya dan sekarang dia mainkan ilmu silat Tai Kek Xin Kun. Dengan ilmu silat yang amat tangguh di bagian pertahanan ini, dia mampu membendung semua serangan lawan yang menggunakan ilmu silat seperti burung Garuda beterbangan itu, mampu mengelak, menangkis dan juga membalas serangan. Betapapun juga, tetap saja dia berada di pihak yang diserang dan didesak, kira-kira dalam perbandingan satu kali menyerang tiga kali diserang. Hal ini membuat Tian Xin merasa penasaran sekali. Memang hebat sekali ilmu silat lawannya itu. Memang ilmu yang dimainkan Siang Kuan Wihang itu adalah ilmu silat keluarganya yang amat diandalkan dan hanya dikeluarkan kalau menghadapi lawan tangguh. Ilmu silat itu diberi nama Gobi Sineng Jiao, cakar Garuda Gobi, yang bersumber pada ilmu silat Gobi Pai. Akan tetapi oleh paksan kui dasar ilmu silat Gobi Pai itu telah diubah dan juga ditambah sedemikian rupa, dicampur dengan ilmu Eng Jiao Kang yang berasal dari daerah Korea hingga kemudian terciptalah ilmu Gobi Sineng Jiao yang amat tampuh itu. Selain gerakan-gerakan dalam ilmu silat ini aneh, tubuh berlomcatan seperti Garuda yang berterbangan menyambar-nyambar lawan, juga jari-jari tangan yang membentuk cakar itu seolah-olah berubah menjadi cakar baja yang sangat kuat, dapat dipakai untuk menahan senjata tajam dan memiliki kekebalan seperti ilmu Tian Te Xin Chiang. Sudah seratus jurus mereka bertanding dan Tian Xin masih terus terdersak, bahkan telah beberapa kali tubuhnya kena cakaran yang untung tidak sampai terluka, hanya bajunya saja yang robek karena kulit tubuhnya telah terlindung oleh singkangnya. Hal ini membuat siang ke Anwi Hang tertawa-tawa dan membuat Tian Xin makin penasaran. Pada waktu dia melihat tangan kiri lawan yang berbentuk cakar itu menyerang ke arah mukanya, dia cepat-cepat menangkis, akan tetapi cakaran tangan kanan lawan ke arah dadanya sama sekali tidak ditangkis atau dielakannya. Plak cakar tangan kanan siang ke Anwi Hang mengenai dada Tian Xin. Ah siang ke Anwi Hang berteriak kaget, matanya terbelalak ketika dia merasa betapa tangan kanannya itu melekat pada dada lawan dan tenaga singkangnya membanjir keluar melalui telapak tangannya yang tersedot oleh dada lawan. Dalam kagetnya itu, pemuda ini mengerahkan singkang untuk menarik kembali tangannya. Akan tetapi makin hebat dia mengerahkan tenaga, makin hebat pula tenaga singkangnya tersedot keluar. T. K. H. I. I. Beng teriaknya kaget dan mukanya menjadi pucat. Dia telah mendengar dari ayahnya akan ilmu yang istimewa ini. Akan tetapi sebelum dia sempat melakukan sesuatu, tangan kiri Tian Xin telah menyambar kemudian menampar punggungnya. Buk! Tubuh siang ke Anwi Hang terpelanting dan dia pun roboh, lalu muntahkan darah segar. Hantaman dengan tenaga Tian Te Xin Chiang di punggungnya itu walaupun tidak melukai punggung yang terlindung kekebalan, akan tetapi telah mengguncangkan isi dadanya dan membuat dia terluka di sebelah dalam, tidak terlampau parah namun cukup membuat dia muntah darah dan tidak mungkin melanjutkan pertandingan. Melihat ini, Hantiong cepat-cepat meloncat menghampiri dan dengan ilmu It Xin Chi, yaitu totokan dengan satu jari telunjuk tangan kanannya, dia menotok tiga tempat, di sepanjang tulang punggung siang ke Anwi Hang untuk menyembuhkan orang itu, sambil menariknya bangun, lalu dia menjura dengan hormat. Harap saudara siang ke An Sudi memaafkan kami berdua, katanya. Dia memberi isyarat kepada adiknya kemudian mereka berdua meninggalkan ruangan itu, terus keluar dari dalam rumah dan bergegas meninggalkan kota raja yang oleh Hantiong dianggap sebagai tempat berbahaya itu. Siang ke Anwi Hang masih terlampau kaget dan merasa terpukul kehormatannya karena dia sudah dikalahkan, karena itu dia pun hanya menarik napas panjang berulang-ulang. Dia tahu dari totokan-totokan tadi bahwa kepandayan Chia Han Tiong kiranya bahkan lebih lihai daripada kepandayan Tian Xin yang telah mengalahkannya. Timbul rasa penasaran dan dia ingin memperdalam ilmunya kepada ayahnya dan dia pun merasa kecewa, mengapa tadi dia tidak menggunakan Yang Kim untuk melawan pemuda lembah naga itu. Dia telah menderita kerugian sebagai akibat memandang rendah lawan. Akan tetapi menyesal pun tak ada gunanya. Dua orang pemuda itu telah pergi dan dalam keadaan terluka itu tak mungkin dia akan dapat melawan lagi. Dengan hati penuh rasa penasaran dan penyesalan, maka pada hari itu juga Siang Kuan Wihang meninggalkan kota raja dan kembali ke Taigoan, ke tempat tinggal Pak San Kui Siang Kuan Tiang, ayahnya yang hidup sebagai datuk kaya raya. Han Tiong dan Tian Xin yang baru saja meninggalkan kota raja, sekarang merasa amat kelembira dan takjub menikmati pemandangan alam yang begitu idahnya di pegunungan Chin Ling San. Setelah berhari-hari mereka tinggal di kota raja yang demikian sesak dengan manusia, yang demikian dising dan di mana mereka menemukan masalah-masalah yang tidak enak sekali, sekarang tempat yang berhawa sejuk dan segar, bersih dan hening itu nampak teramat indah dan menyenangkan. Memang sesungguhnya lah, kita harus mengakui adanya kenyataan betapa ulah manusia, yaitu diri sendiri, sudah membuat dunia ini menjadi suatu tempat tinggal yang kotor dan tidak enak ditinggali. Alam yang begitu sejuk, segar dan bersih seperti yang terdapat di pegunungan atau di dusun-dusun sungi, langsung berubah menjadi panas, pengap dan kotor setelah penuh oleh manusia. Banyak memang terdapat makhluk hidup di dunia ini, namun, betapapun nyaring suara makhluk-makhluk itu, tidak ada yang seperti suara manusia ketika mereka saling bicara. Suara manusia pada umumnya sudah dipenuhi dengan nafsu, penuh dengan keinginan mengejar senang, penuh dengan kedukaan, penuh dengan kemarahan, kebencian. Kalau kita memasuki sebuah pasar yang penuh manusia, mendengarkan suara manusia dalam pasar itu, lalu membandingkannya dengan suara burung-burung dan binatang-binatang di dalam hutan, akan nampak perbedaan yang teramat besar. Kita tidak pernah dapat menikmati hidup, tidak pernah dapat menikmati sebuah tempat. Yang tinggal di kota ingin lari ke gunung, lari dari kebisingan dan menganggap bahwa keheningan akan lebih menyenangkan. Sebaliknya, kalau dia sudah tinggal di gunung, dia pun masih akan menderita karena merasa kesepian dan ingin kembali ke kota. Jarang terdapat orang yang benar-benar dapat menikmati keindahan alam, dan kalaupun ada, hanya dapat dihitung dengan jari saja agaknya. Kita baru dapat menikmati keindahan alam apabila kita tidak membanding-bandingkan, apabila pikiran kita kosong, tidak dipenuhi kesibukan, apabila di dalam pikiran kita tidak terdapat kegambaran tentang si aku dan tentang apa yang kusenangi dan tidak kusenangi. Keindahan dan kebahagiaan bukan berada di luar diri kita, keindahan dan kebahagiaan hanya terdapat di dalam jiwa yang bebas, bebas dari ikatan suka dan tidak suka yang menjadi permainan pikiran, yaitu penciptasi aku.